Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sekarang ada pertanyaan yang mungkin akan selalu terbesit dalam benak kita Apa sebenarnya yang perlu kita laksanakan ketika berada pada malam hari raya? Hari raya yang dimaksud katakanlah hari raya idul fitri atau laylatul fitri Atau hari raya ketika malam tadbiran di idul adha, laylatul adha Bahkan kejadian yang ada di negara kita, di negara Indonesia Kadang mereka meramaikan peringatan malam tadbiran ini, malam hari raya ini dengan menghidupkan mercon Menghidupkan kembang api Bahkan mereka sebagian itu malah menghidupkan musik-musik yang syarat dengan kemungkaran Atau menghidupkan dengan tarian-tarian yang itu jauh dari etika Islam Maka yang kayak gini sebenarnya harus diperangi oleh mereka-mereka yang bertanggung jawab Dalam hal ini pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat Ternyata ada salah satu riwayat yang disitu berada dalam kitab Al-Ung karyanya Imam Asyafi'i Imam Asyafi'i mengatakan ada sebenarnya lima malam Telah sampai kepada kita informasi keterangan bahwasannya disitu lima malam doa ini mustajah Dikaburkan oleh Allah Yang pertama adalah malam Jum'at Kalau kita berdoa ketika malam Jum'at Maka doa kita dikaburkan oleh Allah Kemudian yang kedua adalah malam apa? Malam awalu laylatin min rajab Pertama kali pada waktu malam Rajab Masuk bulan rajab di tanggal 1 Berdoa yang banyak Karena doanya mustajah Kemudian yang ketiga adalah disitu Adalah malam Nisbu Syabat Kita dihancurkan agar berdoa pada malam Nisbu Syabat Karena waktu itu adalah mustajah Itu sudah tiga Jadi lima ini saya langsung menyimpulkan dari isinya limanya Tidak berkurutan, tidak Tapi saya menjelaskan informasi ada lima malam yang katanya Imam Asyafi'i Sebagaimana riwayat yang masuk kepada beliau Lima malam doa itu mustajah Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan malam Jum'at Yang kedua adalah malam pertama di bulan rajab Yang kedua adalah malam Nisbu Syabat Yang keempat dan yang kelima adalah malam hari raya Idul Fitri Dan malam hari raya Idul Fitri Maka apa yang harus kita ramaikan? Kita bertakbir Boleh? Itu termasuk zikir Kita baca solawat Itu juga berzikir Kita baca Al-Quran Juga berzikir Kemudian kita memperbanyak doa di malam itu Kita panjatkan semua keinginan dan harapan kita kepada Allah Siapa tahu InsyaAllah Doa-doa di masa-masa tadi Di lima waktu tadi Berdasarkan pada waktunya InsyaAllah termasuk waktu-waktu Dimana doa itu mustajah ketika dipanjatkan kepada Allah Jadi saya mengharap kepada santri-santri Santriwan, santri laki-laki dan santri perempuan Saya minta tolong Tolong kamu jangan mengikuti gaya hidup Millenial, modern yang kurang baik ini Karena orang-orang terdahulu itu Ketika malam hari raya Mereka justru masih sibuk dengan beribadah Bukan dengan kembang api Apalagi mercon yang kadang juga membayarkan Atau lagi main trek-trekkan Atau kumpul dengan lain jenis Di tempat-tempat yang seperti itu Saya tolong jangan dilakukan itu Berbanyak berdoa Kamu inginnya apa di dunia ini? Apa yang kalian inginkan juga di akhirat kami InsyaAllah hidupu barakah Itu saja yang saya sampaikan Boleh dicek dalam kitab Al-Um Karyanya Al-Imam Asyafi InsyaAllah Wa akhiratum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati